Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Pak B kali ini Pak B akan membahas tentang para milenial tidak perlu mapan dulu untuk investasi emas oke, tapi jangan lupa sebelumnya bantu like subscribe, komen, dan share untuk mengembangkan channel Pak B dan Pak B akan semakin bersemangat dalam mengisi konten-konten yang bermuatan positif dan menginspirasi oke, yang pertama adalah para milenial itu tidak perlu mapan dulu untuk berinvestasi emas jadi yang dibutuhkan adalah komitmen untuk punya niat, punya tujuan berinvestasi emas jadi yang pertama adalah investasi emas bagi milenial untuk mempersiapkan finansial masa depan jadi memang emas itu memberi masa depan dengan hari ini kalau ada yang bertanya kapan investasi emas itu yang paling bagus adalah 20 tahun yang lalu terus yang bagus yang kedua adalah ketika punya uang hari ini berapapun harganya karena emas adalah untuk jangka panjang yang kedua adalah menetapkan tujuan investasi dengan benar merencanakan keuangan Anda dengan baik dan benar maksudnya digunakan untuk apa bagi yang belum nikah dibandingkan untuk nikah bagi yang belum nikah sebenarnya untuk biaya ibadah haji umroh atau pendidikan anak oke pertimbangkan banyaknya emas yang akan disimpan yang ketiga jadi dalam bentuk digital bisa dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk emas fisik nanti tabungan pun nanti akan dijarakan dengan emas fisik jadi dalam bentuk digital tabungan tabungannya banyak sekali dalam bentuk fisik bisa emas antam UPS dan lain sebagainya jadi itu nanti kalau dalam bentuk emas fisik berarti harus beli langsung di putih antam beli langsung di putih antam Pak B sudah menjelaskan 15 tempat atau putih antam di Indonesia teman-teman yang dimanapun tempat bisa beli di 15 tempat itu di harga pabrik dan jangan lupa disiapkan NBBB karena NBBB itu bisa mengurangi pajak pembelian sebesar 0,45% oke yang keempat adalah yang keempat adalah pertimbangkan investasi emas online jadi kali ini sudah banyak platform-platform emas online ada peluang ada dinaran ada laku emas ada pegadaian servis atau pegadaian digital dan lain sebagainya itu adalah hal-hal yang saat ini bisa digunakan untuk alternatif investasi emas bagi para milenial jadi itu tapi perlu diingat siapkan atau manajemen resiko itu perlu karena apa berapa resiko yang bisa ditanggung oleh para milenial itu masih tanggung itu maksudnya misalnya kalau nanti tiba-tiba itu platformnya itu ditutup misalnya ada kejadian itu atau nanti siap nggak dengan dana yang sudah diseluruhkan sehingga menjadi misalnya hilang jadi itu adalah manajemen resiko oke yang kelima adalah pantau harga emas setiap saat jadi kalau para milenial sudah mudah bisa lewat www.lukamulia.com bisa bisa lewat pegadian .go.id bisa atau lewat gudang emas bisa dan sebagainya itu sudah semuanya ada real time karena memang harus real time jadi harganya sudah bisa dilihat setiap saat bahkan setiap satu hari itu bisa dua kali perubahan harga tapi pengalaman misalnya di pegadaian itu kurang dari jam 9 itu harga harga tertera nanti lebih dari jam 12 itu tertera lagi harganya ketika ada harga atau gejolah harga yang signifikan misalnya turun banget atau naik banget itu yang harus diperhatikan jadi bandingkan harga sekarang dengan sebelumnya beli saat harga turun jual saat harga naik itu adalah prinsipnya tapi prinsip yang kedua adalah belilah setiap punya uang itu idle money atau uang menganggur daripada nanti uangnya itu habis digunakan atau habis tidak berbekas jadi belilah emas saat punya uang oke terus yang ke 6 adalah cari pilih tempat untuk transaksi emas yang aman sudah ada 6 jadi pak sudah mengatakan di video yang sebelumnya adalah 6 tempat transaksi yang aman jadi aman dan terpercaya salah satu adalah misalnya putih antam pegadian tempat-tempat atau kumas yang besar yang sudah terpercaya terus misalnya di platform-platform yang sudah terpercaya itu yang bisa digunakan untuk membeli sehingga apa sehingga kalau kita belajar investasi itu menjadi sangat tenang dan aman dan yang penting adalah payback garansi jadi nanti karena kita kalau misalnya mengumpulkan banyak nanti suatu saat pasti akan menjual jadi pasti akan menjual atau akan mengambil nanti pasti akan mengambil atau menjual misalnya menggunakan ini kan bisa ini akan diambil suatu saat ini akan diambil saldunya atau di transfer rekening yang lain atau dicairkan dalam bentuk emas fisik itu perlu sangat diperhatikan apakah platform atau tempat-tempat yang untuk tahan emas itu ada payback garansi dan juga harus dalamnya sudah harus tahu syarat-syarat apa yang misalnya besok pas menjualnya misalnya apakah kalau sertifikatnya hilang itu boleh enggak atau misalnya notanya hilang itu boleh enggak atau misalnya warnanya itu berubah masih bisa enggak dan sebagainya apakah emas itu keratasannya bisa berkurang atau tidak itu juga perlu ditanyakan sehingga apa cerdas dalam memulai investasi emas itu penting karena para milenial itu saat ini memang lagi bingung maksudnya bingung itu antara dia jalan-jalan atau mengisi instagram dengan jalan-jalan dengan life journey dan sebagainya kemana-mana atau berusaha untuk menabung sedikit demi sedikit itu yang paling penting sehingga apa sehingga kedepannya adalah menjadi orang yang sejahtera di masa diwasannya itu yang penting semoga menginspirasi semoga sukses jangan lupa like subscribe dan komen untuk mengembangkan channel Pak B oke terima kasih see you next time jangan lupa like subscribe dan komen karena like subscribe dan komen akan membantu mengembangkan channel Pak B terima kasih Terima kasih.